Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua hari ini gua bakal nge-review Nissan Juke Red Interior tahun 2015 Oke kita langsung aja Oke ini kita mulai ini dia di pintu kanan nih kuncinya buka tutup ini mirip GTR ya atau enggak GTR mirip ini bukanya dia udah Smart Entry juga bisa pakai ini nah itu kebuka Oke kita buka dulu aja langsung nah ini tampilan door creamnya ini masih red keras Iya maaf ada suara pam oke lanjut ini bahannya kain video udah empuk nah ini masih plastik ini krum plastik ini belum ada apa namanya Twitternya ini tadi yang gue bilang red interior tuh ini warnanya merah plastik ini standar ya kayak begini tampilannya kira-kira terus kita geser kesini disini ini juga masih plastik terus ini ngaturnya masih manual ini senderannya ini joknya udah kulit tapi ya terus ini buat naik turunin ya Nah terus kita bisa ke kanannya sini nih hasilnya bisa kemana aja puter-puter nah ini buat ngatur spion biasa nah ini auto ada autonya kenapa karena dia kalau misalkan di kunci itu spionnya bisa nutup dan untuk membukanya sendiri itu bukan pada saat dibuka kuncinya tapi pada saat mobilnya dinyalain kayak gitu nyala ROMnya Oke ini tampilan setirnya ini tadi joknya ya kan ini ada tulisan ini keren juk terus jadi tanah merah karena dia tadi red interior Oke ini mundurinnya sendiri masih manual masih pakai tuas dibawah situ nah terus nah ini kayaknya ini buat tipe dibawahnya jadi dia kalau belum pencet pakai puter-puter nah ini jadi ada tutupan kayak gini oke nih masih pas masih full keras semua nah ini diatasnya kita dikasih dulu ini ada kacanya tapi belum ada apa namanya lampunya ini juga bahannya masih agak keras ya Hai Oke terus kebawahnya ini speedometernya Hai keren ya dua kayak gitu terus kebawah ini setirnya Hai nah ini buat ngatur audio standar volume ini tracknya ini modenya terus ini buat ngangkat sama kita matiin telepon juga daya rbk juga nah ini kosong mungkin harusnya ada ininya ada apa namanya tombolnya terus kita ke kanan ini nah dia udah auto buat lampunya dia udah auto ya jadi sensornya juga nah disana sensor tuh di depan sana kayak gitu wipernya untuk wiper sendiri belum auto tapi buat belakang kalau udah ada intermittent sama lo kayak gitu kita samping lagi sini nah ini ada on-off tadi dia udah kiles eh kiles oke ini kita pencet aja ya nah dia bakal ganti warna tuh jadi orangnya Hai nah kayak gini tampilannya apa kita pencet lagi baru ntar nyala injek remnya Hai ini tampilannya Hai ini buat ganti-ganti tampilan di tengahnya akan kilometer ini konsumsi BMW-nya ini temperatur di luar ini kita pencet-pencet aja nih nah ganti tuh ini udah berpala penyala dia 16 jam dari riset terakhir Hai itu oddonya trip-a-trip-e terus nih masih berapa kilometer lagi dia bensinnya habis terakhir 346 gila ya ini fresh feel consumption-nya ini tadi ini udah balik lagi ya kayak gitu nah buat yang kayak gini ini buat terang gelapin si layarnya tuh tuh bukan kita bisa lihat tuh ini berkurang nah tuh terang lagi kayak gitu oke kita kesini ini belum ada santru juga nah ini lampunya ini buat sidor tadi ini door posisi door kalau pintu kebuka sini buat matiin ini buat on ini buat lampunya yang sini ini juga buat ini misalnya udah cetak-cetak juga terus kita ke bawah lagi ini tombol jatuh disini terus ini tip bawaannya apa monitor bawaannya udah kayak gini ya Indonesia dia udah ada ini USB aux sama iPod juga nah ke bawah lagi nih yang keren jadi kita bisa lihat di sini ini tampilan AC-nya ya Buat ngatur AC biasa ada AC off modenya divogger terus ada modenya ini terus ini buat gedein AC-nya buat gedein anginnya sorry terus nih kita matiin doang ini buat ngatur suhunya dan dia juga udah auto tinggal dipencet di tekan nah terus dengan tombol ajaib ini kita bisa ngubah nih tampilannya nah dan tampilan bukan ini doang yang kubah tapi di tombol-tombol juga ini kerennya nih jadi kita bisa disini milih mode berkendaranya dia ada tiga normal sport sama Eco nih posisi normal ya terus ini drive infonya nah ini mirip-mirip sama di MID yang ada di speedometer juga terus ini echo infonya terus ini setup nah ini bisa kita atur nih ada display brightness kayak gitu-gitu nah ini kita di display brightness buat terang gelapin layar ini nah kita push lagi buat back ini button brightness nya nih buat terang gelapnya sini bisa diatur juga nih kayak gitu terus ini select language nah ada beberapa bahasa nih tapi Indonesia nggak ada ya kita pilih English lagi nih select unit nah ini buat kilometernya mau kilometer apa miles terus ini konsumsi BBMW MPG apa liter per 100 km kita pilih yang atas clock time setting jadi dia bukan tombol hour sama minit biasa dia ngaturnya di sini oke nah kita back lagi nah ini ada climate echo terlalu terus ini auto interior illumination sama auto headlight sensitivity jadi bisa diatur ya dia headlight sensitivitynya mau berapa jadi kalau misalkan terangnya gelapnya segini lampunya baru nyala kayak gitu kita balikin lagi nih pecat climate oke keren banget ya kebawah ini khasnya juga nih yang tempat interior disini merah kayak gitu ini ada tempat penyimpanan juga ini ada bahannya ada biar enggak goyang-goyang ini buat ngecas nah ini modelnya yang lurus dan ini ada overdrive nya disini nah ini kayak gini tampilannya terus ini boxnya ini bahannya udah ada bluerunya yang udah ada bahan kain yang di dalam situ nah ini bisa dilipat jadi kalau lagi nggak pengen ada armrest bisa dilipat kalau lagi pengen ada bisa digelar lagi nah ini hookup folder nya kayak gitu ini bahannya empuk ya oke nah itu tampilan di atasnya kayak gitu oke kita ke belakang aja belakang kanannya kita di belakang kanan ini bukanya dia bukanya di atas keras modelnya ini tampilan belakangnya jadi masih full keras ini malah nggak ada bahan sama sekali sudah ada speaker yang juga masih chrome tapi ini kebawah nggak ada simbol apa tulisan juga atau nisan disini udah kulit disini belum ada armrest ya tapi ini udah bisa diatur ketinggiannya lalu kesini ini ngerti kantongnya nggak banyak sih yang bisa di ini dan ini joknya juga belum reclining jadi cuma kalau ngelipat tarik ini terus ini bisa kedepan kayak gitu doang nah ini belakang belum ada contoh lantangan jadi bener-bener itu doang di supir juga nggak ada bersih nah untuk sabuk dia udah bisa naik turun juga tarik modelnya kayak gitu oke kita ke sebelah kiri ini juga udah ada tombol board smart entry-nya kita buka aja nah ini tampilan pintunya ini masih mirip sebelah kanan ya kebagiannya ada ke folder juga nah ini juga polos nggak ada tulisan juk atau tulisan nisan ini nggak bisa naik turun cuma bisa reclining nya doang ini ada jok-jok kulit juga ini tampilannya nah ini udah ada airbag juga nih Oh ini Twitternya jadi Twitter nggak dipintu kayak biasanya tapi di sini Hai sudah sana juga ada ini juga full keras ya masih keras nah ini kita juga keras tapi piano black biar kini sini bagus mungkin kita buka nah ini udah soft opening tapi tidak terlalu soft dan ini juga lumayan lebar bukaannya tapi enggak terlalu luas dan ini bahannya juga masih plastik belum ada bludurnya Oke kita ke belakang ini bukanya atas juga ini tampilan door trimnya juga tadi masih keras nih bludurnya kayak gini aja sih di belakang Oke kita langsung bagasinya buka seperti biasa Oh iya ini ada tombol rahasia nih jadi ini kalau misalkan kuncinya kalian pegang atau di kantong terus kalian tutup bagasinya kalian mengunci tinggal pencet tombol ini kalau mau buka tinggal pencet tombol ini kayak gitu kita langsung aja nah ini tampilannya dari bagasi lumayan luas nah ini tadi ya joknya ini bisa dilipat rata tuh kalau misalkan kita lihat jok kayak gini ini biasanya jadinya nggak bisa di-clining karena dia udah fix nyantol ke situ kayak gitu nah ini ini pemisahnya nih ini kalau kalian tutup nanti ini bakal ketutup nggak kelihatan dari dalam jadi kalau nyimpen bareng aman bisa dicapet juga ya bagus ini bahannya empuk namanya masih plastik udah itu aja sih dibelakang nggak ada lampu juga Hai ini ada lampu satu nggak bisa dinyal matiin tapi fix oke sekian itu aja dari gua buat nisan juga ini kurang lebih ya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh